Pada Menteri Israel, Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Time of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza. Namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staff PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbang tudingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyedikan independen atas tudingan tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!